Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijok berita. Sebanyak dua napiter dilayar ke lapas kelas 1 Madiun. Keduanya dipindahkan dari lapas CKS Bogor. Lapas kelas 1 Madiun telah melakukan asesmen terhadap kedua napiter tersebut. Lapas kelas 1 Madiun menerima layaran atau pindahan dua orang narapidana kasus terorisme atau napiter dari lapas CKS Bogor pada Jumat siang. Kedua napiter tersebut masing-masing AYE 27 tahun dan HA 24 tahun warga kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. Dua napiter itu dilayar ke lapas kelas 1 Madiun menggunakan armada bus dengan pengawalan melibatkan anggota BRIMOB dan Densus 88. PLT Kalapas 1 Madiun Ardian Nova Kristiawan mengatakan, setibanya di lapas kelas 1 Madiun, petugas melakukan asesmen terhadap kedua napiter. pihaknya belum bisa memastikan kedua napiter akan dijadikan satu dengan empat napiter lain yang saat ini masih berada di dalam lapas atau tidak. Hal ini mengingat lapas 1 Madiun telah menyiapkan blok khusus untuk napiter. Untuk penanganan kan kita sudah punya SOPS tersebut sendiri ya untuk napi teroris, jadi kembali lagi pada dasarnya kita kembali lagi menuju kita di koordinasi dengan insensi terbaik. Karena ini pada dasarnya memang masih kategori belum NKRI, jadi kita pun juga harus lebih hati-hati lagi dalam mengambil langkah supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diingat. Diketahui AYE telah difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Barat selama 3 tahun penjara pada pertengahan April 2021. Sedangkan HA difonis 3 tahun 6 bulan penjara setelah dinyatakan melanggar undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Keduanya merupakan kelompok Jamaah Ansarud Daulah, JAD yang terlibat aksi terorisme beberapa waktu yang lalu. Terima kasih.